kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya cucu Sultan Hasanuddin seperti saya ini pernyataan yang sangat tegas dan sore bahkan ini masuk kepada kutyudilalah tidak ada multi interpretasi tapi pemanahannya tunggal kalau Haji Imaduddin itu mempertegas kalau dirinya adalah cucu Maulana Hasanuddin ya Wallahu'alam kalau misalnya mau menafjirkan Maulana Hasanuddin bukan yang Banten tapi ini yang Banten ya Maulana Hasanuddin di Banten itu ya itu ya kemudian apa kaitannya dengan cucu Nabi ya semuanya kan sepakat kalau Maulana Hasanuddin itu adalah putra dari Sundan Gunung Jati Sundan Gunung Jati itu jelas duriah Rasulullah SAW kan sebagaimana disepakati bersama-sama berarti Kih Haji Imaduddin ini adalah cucu dari seseorang yang keturunan Rasulullah ya jelas arti kesimpulan dari ucapan Kih Haji Imaduddin itu atau natijahnya itu ya Kih Haji Imaduddin itu keturunan Nabi cucu Nabi tapi beliau mengatakan cucu ya cucu itu kan bebas ya laki-laki perempuan beda kalau montasib kalau saya bernasab saya belum pernah mendengar begitu pernyataan Kih Haji Imaduddin tapi yang saya dengar saya cucu kalau cucu itu memang bahasanya keturunan itu kalau dalam fikih juga berbeda antara keturunan dengan montasib kalau montasib jalur laki kalau keturunan bebas jadi cucu itu ya bebas karena ada seorang ayah itu atau seorang kakek itu punya anak laki-laki punya anak perempuan anak-anak dari anaknya yang laki-laki itu ya cucu anak-anak dari yang anak perempuan juga cucu cuma biasanya kalau jalur perempuan itu sibtun disebutnya makanya Kih Imaduddin kan menyebut dirinya itu sibtuh Usman dulunya ya di kitab awalnya kan Imaduddin sibtuh Usman jadi jalur ke Usman itu adalah sibtuh cucu dari anak perempuannya kan begitu ya kemudian sebagaimana Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein kan juga sibtun Nabi cucu Nabi dari anak yang perempuan yaitu Sayyidina Fatimah nah apa bedanya dengan cucu dari anak laki-laki kalau anak laki-laki itu dipanggilnya Ahvad ya jamaknya itu ya Ahvad ya kalau perempuan itu kalau cucu dari jalur ibu sibtun ya sah-sah saja orang mengaku begitu jangankan ini ya Gus Fu'ad itu kan sudah jelas Rasulullah itu mbah 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 ya wa'i dewek gitu kakek kita semua gitu ya Rasulullah siapa Rasulullah kakek kita ya kemana jalurnya ke wali songu apakah jalur laki-laki jalur perempuan ya wallahualam pokoknya 80% atau 90% kan kata keimah itu eh bukan kata keimah kata Gus Fu'ad itu keturan Rasulullah itu keturan wali songu kan berarti keturan Rasulullah karena wali songu juga dari Rasulullah jadi jangan lagi bilang kelompok ini gak ngaku cucu nabi gak ngaku cucu nabi gimana gak ngaku cucu nabi tapi ngaku cucunya wali songu wali songu kan ke nabi pak itu logika sederhana jadi ternyata sama-sama ngaku cucu nabi gitu aja sih sama-sama merasa cucu nabi itu aja sih intinya ini satu tambah satu dua pak ini musalamat ini mesti semua orang sepakat kalau kamu bilang saya sedang di dalam rumah itu kamu gak usah bilang kamu tidak di luar rumah tapi semua orang sudah tahu kamu tidak di luar rumah karena kamu sedang di dalam karena kamu sedang di dalam tidak mungkin kamu sekaligus di luar ya maksudnya rumah itu saja yang kamu di dalam rumah itu kamu tidak mungkin sekaligus di luar rumah artinya apa ketika kamu bilang saya sedang di dalam rumah berarti pasti kamu itu tidak sedang di luar rumah tidak sedang di masjid Tidak sedang di pasar Oh nanti bisa aja bilang Oh kan bisa aja di dalam rumahnya ada pasar Itu ngeyel ya Maksudnya standar saja di dalam rumah Jadi gak usah kamu bilang saya gak di masjid Saya gak di pasar gak usah Ngomong saya di rumah itu sudah jadi tidak sebuah gitu Sama kebalikannya Misalnya kamu bilang Saya sedang Menghadap ke barat Kamu sudah otomatis tidak menghadap ke timur Tidak menghadap ke utara tidak menghadap ke selatan Ya karena kamu hanya bisa Menghadap ke satu arah Kamu ngaku cucunya wali songo Otomatis kamu ngaku cucunya nabi Karena wali songo itu kuturan nabi Jadi gak ada lagi bahasa Kalau mereka gak ngaku cucu nabi kok Gak ngaku cucu nabi tapi ngaku cucunya wali songo Lah Ini logika dasar gitu loh Jadi kalau Risih dengan orang mengaku cucu nabi Betapa banyak orang yang mengaku cucu nabi itu Terah wali songo Terah wali songo kan terah nabi berarti Kecuali kamu bilang wali songo bukan kuturan nabi Simpelnya begitu Gampangnya beginilah Maman punya anak Mukhidi Terus Mukhidi punya anak Mimin Mimin bilang Saya ini anaknya Mukhidi Otomatis Mimin ini ngaku dia cucunya Maman Karena Mukhidi anaknya Maman Gak bisa Oh saya gak ngaku Gak ngaku cucunya Maman Kok saya cuma ngaku anaknya Mukhidi Eh blok Mukhidi kan anaknya Maman Anaknya Mukhidi ya cucunya Maman Wali songo kuturan nabi Kuturan wali songo ya kuturan nabi Jadi orang yang mengaku kuturan wali songo Itu ngaku kuturan nabi Itu jelas Jelas itu Kecuali menurut dia Wali songo bukan kuturan nabi Jadi kalau di satu sisi kamu mengatakan Wali songo kuturan nabi Terus kamu mengatakan Kamu kuturan wali songo Ya kamu ngaku kuturan nabi Itu mau selamat Sederhana Semua orang mesti faham Jadi gak usah lah Berkelit Enggak ngaku Enggak ngaku Apanya gak ngaku Gitu ya Itu logika sederhana Biar kita faham Ternyata konflik ini Petanya itu Atau gawangnya itu Orang-orang yang juga mengaku cucu nabi Ya apalagi kalau Gus Puat itu Awai dewek Kakeknya awai dewek Kan cucu kalau ngaku kakek Rasul itu kakek kita Apa gimana Gak ngaku Jadi udah nyatanya Siapapun yang Men declare saya Terah wali songo Satu sisi dia ngotot Wali songo kuturan nabi Dia ngaku Sedang ngaku Kuturan nabi Sedang ngaku Terah nabi Logika yang kedua Tidak mungkin dia itu Menafikan nasa wali songo Ke rasulullah Yang dinafikan kan Ke balawi saja Kalau misalnya Sudah yakin wali songo Bukan kuturan rasulullah Ngapain berdebat jalurnya Apakah jalur Mosa Al-Kadim Apakah jalur balawi Apakah jalur Al-Hasani Sayyid Al-Kadim Dengan berdebat itu Dia itu menyatakan Kuturan nabi Jadi di satu sisi Berdebat Tentang wali songo Kemana jalurnya Otomatis dia mengakui Kuturan nabi Karena kemanapun Ke nabi jalurnya Di satu sisi Dia mengatakan dirinya Terah wali songo Otomatis dirinya sendiri Sedang mendeklir Bahwa Mengaku cucu nabi Nah gitu Gitu ya Jadi kita sudah tahu Sebetulnya siapa Yang mengaku cucu nabi Kelihatan kan Nggak usah lagi Berpolemik Kok ini cuma bicara Nasab wali songo Kok Nggak bicara nasab nabi Bicara nasab wali songo Lalu ngakutrah wali songo Wali songo kuturan nabi Tapi nggak ngakutrah nabi Gimana ceritanya Nggak masuk akal Nggak masuk akal Sama dengan beginilah Gampangnya Saya cuma naik avanza Kok nggak naik toyota Gimana pak Ketika anda bilang Naik avanza Otomatis anda naik toyota pak Karena avanza itu Dari toyota Ketika anda naik CRV Itu berarti anda naik honda Mobil merek honda Saya nggak ngaku naik mobil honda Kok saya naik CRV CRV kan dari honda pak Gitu Jadi mulai sekarang Jangan gampang-gampang Mengatakan Terah wali songo Terah wali songo Karena ketika anda Mengatakan terah wali songo Anda mengatakan Diriannya itu terah nabi Kita juga Jangan gampang-gampang Mengatakan itu Terah wali songo ini Terah wali songo ini Terah wali songo Ya berarti mereka terah nabi pak Karena wali songo kan Terah hanya nabi Bagaimana bisa Nggak mengaku terah nabi Sementara mengaku terah wali songo Dan Mengatakan wali songo Terah hanya nabi Itu sama dengan Saya nggak naik toyota Saya cuma naik avanza Itu 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 bermasalah Itu ya Jadi Itu Itu nggak perlu dibantah Kalau begitu Udah nggak masuk akal Pembicaranya Banyak logika-logika sederhana itu Ada satu kaedah Yang Diucapkan oleh Imam Abdulhab Asya'roni Ma sabata Fil asli Sabata fil fari Apa-apa yang Berlaku kepada Asal-muasal Maka dia juga berlaku Kepada turunannya Sekarang misalnya Mereka mengaku Terah wali songo Asal-muasal mereka siapa Wali songo Apa statusnya wali songo Keturunan Rasulullah Cucu Rasulullah Berarti mereka juga Cucu Rasulullah pak Itu ya Simple Jadi Keturunan keberapapun Kalau Anda Memegang kepada Tonga yang statusnya Keturunan Nabi Maka Anda ya Keturunan Nabi Ya kalau itu Sifatnya pengakuan Ya berarti Anda mengaku Keturunan Nabi Gitu Apakah harus dibuktikan Dengan tes diana Atau kitab sezaman Wah Kalau bagi saya Ya nggak lah Bebas aja Silahkan Silahkan Kalau saya Sejak awal Sudah bilang Saya itu Nggak ada Terah-terahan Kenapa Karena berat Kalau kita Mengaku Terah ini Terah itu Yang kita Akui itu Nyambungnya ke Rasul Otomatis kita Jadi cucu Rasul Wah Nggak ya Nggak 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 Saya Tidak ada Terah-terah Kemana aja Saya Zaini Anaknya Bapak saya Bapak saya Anaknya Bapaknya Udah begitu saja Jadi kalau Saya ngitung Nasab Zaini Bin Abi Bin Abi Bin Abi Bin Abi Bin Abi Bin Adam Marga saya Al Adami Nggak pakai Marga-marga Baalawi Nggak pakai Marga-marga Al Musawi Al Adami Keturunan Anak Adam Itu laki-laki Semua Tembus Saya siap Di tes DNA Kalau masalah itu Dan kitab Sejaman Juga Susah Nggak perlu Tes DNA Katanya kan kitab Sejaman Kitab Nasab Itu kan fosil Kita pakai tes DNA Saya siap Di tes DNA Saya keturunan Nabi Adam Bukan orang Sebelum Nabi Adam Dan juga bukan monyet Allah Mati Nabi Habis-habis